Saya kira ini yang kita sebut namanya reverse cocktail ya. Jadi pertama saya terima kasih dan bangga dengan kepimpinan Pak Erlangga sebagai ketua umum yang membangun tim yang kuat dan mengatur strategi dari awal ya. Jadi dari 3 tahun lalu Golkar sudah menyiapkan diri untuk pemilu 2024 ini. Mulai dari meneliti dapil-dapil strategis buat Golkar, menentukan dapil mana yang harus kita menangkan. Kemudian bagaimana kita merekrut kandidat-kandidat yang terbaik dari setiap dapil. Dan yang pastinya kita menghabiskan energi dan resources kita di dapil strategis yang akan kita menangkan kemarin di pemilu 2024. Jadi ada 35 dapil yang menjadi prioritas dari Partai Golkar di mana kami harus mendapatkan kursi tambahan di sana. Apa yang kemarin tidak ada kursi, kemudian mendapatkan satu kursi, yang satu kursi menjadi dua kursi, dua kursi menjadi tiga kursi. Jadi kuncinya kembali ke caleg yang bekerja keras. Caleg Golkar turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, menjawab setiap masalah masyarakat. Dan masyarakat menitipkan harapan mereka kepada Golkar pada kali ini. Identifikasi dari aspirasi masyarakat itu dengan langsung atau memang ada sebuah riset lapangan yang dilakukan sebelumnya untuk mengidentifikasi aspirasi itu? Ya memang Golkar, melalui Golkar Institutnya kita melakukan banyak sekali riset. Terutama riset tentang persoalan sosial, politik masyarakat yang ada di setiap dapil. Ada persoalan pupuk di daerah pertanian, ada persoalan lapangan pekerjaan, ada persoalan harga sembako sedang naik, ada persoalan kriminal yang sedang naik, ada persoalan korupsi yang sedang naik, dan berbagai macam persoalan yang terjadi di setiap dapil. Jadi isu-isu inilah yang kita berikan kepada caleg-caleg untuk mereka harus bisa menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat dan bisa menjawab apabila ditanya oleh masyarakat, kalau Golkar terpilih menjadi anggota DPR, mereka mampu menjawab dan mampu mengeksekusi nanti aspirasi dari masyarakat tersebut. Terima kasih.